4 latihan 1 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 itu kalau P boleh juga ini diganti H1 diganti div buka boleh diganti apalah macam-macam oke ya saya lanjut lagi lah yang metode ketiga itu yang dinamakan eksternal lah bagaimana eksternal itu eksternal itu adalah file yang CSS itu ditaruh di dalam file yang lain dipisah ya dipisah jadi kalau tadi kita memasukkan di dalam CSS dimasukkan di hitnya kalau eksternal itu kodenya yang tadi yang sama persis seperti ini dia ditaruh di file yang lain misalkan file-nya style.css kayak gitu ya nah di dalam file ini ya nanti dia isinya ini ada selektornya ada CSS dan sebagainya lah cuman di hitnya itu dikasih apa linknya yang menyatakan oh kode CSS ada di sini nah ini biasanya yang lazim dipakai di template-template yang ada ya karena apa karena kemudahannya ya kamu ngedit style-nya ngedit style CSS-nya itu gak perlu masuk di struktur HTML-nya lebih aman gak lebih aman pastinya nah biasanya kan ada yang namanya web designer ada yang namanya backend ada yang namanya frontend dan sebagainya pembagian tugasnya seperti itu lah untuk ngubah-ngubah kayak gitu ya biasanya dibagi seperti ini ya style-nya kayak apa buat dan sebagainya jadi tidak mempengaruhi struktur yang ada di HTML-nya makanya kalau kamu membuka misalkan buka blogspot pernah main blogspot pernah main wordpress dan sebagainya pengen custom kustomisasinya yang di custom apa biasanya CS S-nya strukturnya ikut custom itu tidak pulih sama blogspot tidak pulih sama wordpress tidak pulih paham ya nah kita coba berarti kalau seperti itu ini berarti ada berapa file nih dua file ya kita buat kita buat berarti kita ke pertemuan 4 latihan 3 buat aja bapak belajar sabar satu satu ya p 4 latihan 3 ya HTML ini kita buat masuk sini ini kita aktifkan dulu sebentar ltz kita edit disini pertemuan 4 latihan saat 3 terus kita buat P kayak sama lah ya tadi ini halaman CSS CSS ulah bebas prodi ti alah ti alah ti win wali songo nah karena kita mau apa namanya CSS ya kita masukkan disini nih boleh dibawahnya titel atau diatasnya boleh lah apa yang kita lakukan nambah namanya apa link ya link kayak gini dia langsung otomatis link dia muncul relnya style sheet terus hrefnya hrefnya itu maksudnya file-nya ada dimana kalau file-nya masih di dalam satu folder yang sama ya langsung dituliskan kalau file-nya di luar folder ya dituliskan alamatnya ada dimana misalkan sama seperti itu style .css apakah selesai enggak selesai disini enggak berarti kita buat lagi file-nya disini style .css ini berbeda ada ini ada ini misalkan saya mau buat selectornya kayak p kayak tadi sama ya p langsung aja ditulis p sama color tadi ya color-nya misalkan aqua background color background color saya buat brown udah kayak ini bisa enggak style css-nya diakses bisa karena apa sifatnya css itu klien site dia ada di browser-mu kalau kamu lihat boleh kamu iseng buka misalkan punya apa deh wali sangal deh disini ini kan basicnya dia wordpress ya kita lihat nih kita lihat kode sumbernya nah disini pasti ada css-nya nih nah nih ini atau dia yang bawahnya mana script ini javascript nya ini satu iya mana nih nah nih ada banyak macam-macam ya ini bisa diperlihat nih dikantung ini bisa lihat nah macam-macam kan css-nya ini karena wordpress ya kalau wordpress itu biasanya with nico-nico aneh custom-nya macam-macam ya misalkan nih spwl aneh aneh bisa kita kopi ini kalau kita kopi kita modifikasi ngomong-ngomong ini ya bisa kita berubah disini ya itu bisa nanti yang penting kamu tahu cara membacanya istilahnya macam-macam ada smartwatch titol dan sebagainya macam-macam macam-macam ya nanti sambil jalan kosa katamu terkait keyword-keyword css sambil jalan nanti sambil yang penting dasarnya paham dulu paham ya jadi ada tiga buah metodenya ada inline ada embed ada external malam motor dirayakan dulu sampai disini selanjutnya selanjutnya css saya kasih elemen yang namanya div div ini berarti elemennya ada div ada p ada div ada p dan sebagainya kalau kemarin kita kenal baru p dan macem-macem ada p ada h1 ternyata ada div juga jadi elemen div ini di dalamnya mempunyai sebuah id 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 nya itu saya kasih nama intro jadi di dalam sini nanti di dalam div itu dalamnya attribute nya bisa ada id bisa ada class ya dan macem-macem ya id saya kasih intro di dalamnya di dalamnya mungkin saya kasih di dalam div ini saya kasih yang namanya paragraf boleh juga id ini saya taruh di paragraf ini boleh nah ini tapi jadi kasusnya seperti ini nah kalau kita akan melakukan selektor ini artinya kan melakukan selektor saya milik kalau untuk kepada CSS saya carikan id yang namanya intro dikasih 6 dikasih warna putih dikasih background ini yang dilakukan dia seperti itu dia menyuruh sebuah CSS beda cipta kalau saya ngomong disini play berarti kalau nama panggara CSS carikan saya element play yang mempunyai warna public bibirnya grey kalau ini berarti yang dilakukan yang di di dalamnya di dalamnya paham ya ini sebenarnya sama sama juga kita melakukan nge-query kayak gitu ya memilih coba kita praktekkan ini ya p4 latihan 4 ya p4 latihan 4 kita copy saja ya kita menggunakan metodein apa ini mau inline atau mau eksternal kita buat embed aja ya yang di dalamnya ya biar tidak mengaruhi yang lain dulu tapi gimana nih saya buat HTML saya buat ini pertemuan 4 latihan 4 cantik terus kita buat strukturnya dulu biasanya yang didisklusikan template nya dulu atau strukturnya dulu strukturnya dulu biar gampang strukturnya dulu saya kasih div disini div ini saya kasih id namanya intro di di dalamnya div itu saya kasih p isi halaman paragraf 1 isi halaman paragraf 1 bisa copy ini copy nya itu bisa ALT tetap enggak ALT sih nah kayak gini kalau mau copy kayak gitu ALT shift panah kebawah tak 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 nah boleh terus di dalamnya ini paragraf 2 kayak gini terus ada paragraf 3 copy copy yang ini saya pindah kebawah ini saya pindah kebawah enak ini 3 ini 4 setelah itu kita definisikan apa disini CSS nya style apa yang kita lakukan disitu tapi saya menyuruh nih carikan ya ID intro yang ada di dalam struktur HTML berarti gimana cara perintahnya pakai apa tadi pak crash carikan intro yang ada di dalam HTML ini color sama kayak tadi misalnya color jadi color nya dia padang karo teteng ini aja dengan seperti ini kamu bisa modifikasi macam-macam jadi seperti ini jadi menyatu berbeda kalau kita mau p yang tadi tidak bisa menyatu kayak ini oke selanjutnya yang kedua kalau tadi ada ID yang kedua itu terkait sama kelas bagaimana kalau kelas kalau kelas itu seperti ini saya membuat sebuah div yang mempunyai ID intro dan kelas nya adalah kelas intro nah nanti kapan menggunakan ID kapan menggunakan kelas biasanya ya kecenderungannya kalau ID itu dipakai untuk penanda di javascript kayak gitu meskipun di dalam CSS misalkan kok kelas yang sudah dipakai kamu mau pakai ID itu boleh tapi biasanya lazimnya ID itu dipakai di selector untuk javascript untuk selector DOM dan sebagainya dokumen objek manipulation dan sebagainya kalau biasanya di dalam CSS yang dipakai itu ya seperti ini pakai titik ini pakai kelas kalau kita lihat tadi yang skrip nya wali kita lihat yang ini kita lihat nih disini kebanyakan apa titik kan bukan pager kalau pager kan berarti ID keras itu ID seperti itu jadi kita ikuti aturan mainnya meskipun bisa meskipun bisa karena ada ada istilahnya apa ya kalau di dalam pemrograman itu ada istilahnya standarnya kalau di dalam PHP ada istilahnya yang namanya PPR kalau di CSS apa saya kurang tahu nah nih coba kita buat ini yang CSS selektornya yang untuk kelas yang untuk kelas kita buat baru lagi kita buat baru nanti baru setelah ini dimodifikasi ini kan kalau kamu tumpuk-tumpuk nanti akan bingung sendiri mesti kita buat dululah kita ikuti yang ini dulu P4 latihan 5 dulu ya P4 latihan 5 ini tuh kelas ini sampai jam berapa ya 8.40 oh berarti jadwalnya sebenarnya lucu ya kan ini harusnya 1 SKS yang teori itu 3 SKS jadi 5 SKS ya ke dunia kan 50 jam 50 menit kan oh gitu itu berarti 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 antara praktikum sama praktikum 1 SKS itu berarti 100 menit itu lucu 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 kalau kenapa enggak dibagi 22 aja sekalian kan kamu doa ini ketemunya oke F disini berarti apa ini pertemuan pertemuan 4 latihan 5 eh latihan 5 sudah toh latihan 6 oh ini apa ini P4 oh ini ya W pertemuan 4 latihan 5 latihan oke kita buat disini strukturnya dulu kita punya div yang mempunyai apa id-nya intro ya id-nya intro intro terus mempunyai kelas apa kelasnya intro juga ini ini kayaknya bisa disingkat kayak gini nih kalau kamu nulis kayak gini bisa enggak ya kalau disupply bisa div titik pub intro titik intro 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 langsung ya jadi kayak gini nih enak kan saya saya pengen mendefinisikan sebuah elemen yang mempunyai id intro dan kelasnya saya kasih intro intro tab selesai powerful powerful terus di dalamnya ada yang namanya paragraph ya paragraph isi isi halaman V1 gitu ajalah saya copy ya ada 4 tak 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 yang ini saya ubah kebawah eh salah salah ini saya ubah kebawah ini saya ubah kebawah P2 P3 P4 begini ya terus saya akan melakukan selektor 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 nya apa ini pakai style style apa ini apa kalau kelas pakai titik intro ini saya kasih color 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 dark chip sama background color yang ada ini ya oke kita cek hasilnya seperti ini ya seperti ini seperti ini terus kalau kita modifikasi misalkan di P di dalam ini saya kasih kelas lagi ikut nggak dia saya kasih kelas disini ya kelas kelasnya saya kasih apa intro kira-kira ikut nggak P nya itu ikut ini 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 yang disebut kelas jadi kalau kelas bisa bisa disini bisa nempel disini atau bisa nempel disini semacam seperti itu ya seperti itu jadi paham penggunaan selektor ada yang namanya selektor apa elemen selektor id selektor kelas dan satu lagi selektor itu ada yang namanya ini dis ken dan selektor apa itu disken dan nah ini disken dan yang kompleks bisa jadi bisa jadi nanti di dalam coding itu kan seperti ini saya punya elemen saya punya id saya punya kelas disini ada kelas lagi yang pengen saya ubah yang disini gimana caranya nah ini yang berat yang di skanden ini agak rumit karena selektornya ini kalau kita mengquery querynya lebih spesifik lagi bisa jadi kita mengquery yang ada kalau seperti ini misalkan disini ada kelas lagi gimana cara mengquery yang ada disini aja ngeblok yang ini aja ngeleksi yang disini nah ini yang dimakan di skanden nanti jadi saling bertumpuk nah contohnya seperti apa ini seperti ini nah ini diskite selektor saya punya div id intro saya punya kelas awal disini saya pengen yang berubah itu hanya yang mempunyai kelas awal tapi yang ada di dalam divnya intro yang ada di dalam idnya intro caranya gimana kalau seperti ini nah ini yang dilakukan kalau ini saya pengen mencari sebuah elemen ya bacanya gimana ini elemen i yang ada di dalam kelas awal dan ada di dalam id intro cara bacanya seperti itu nanti don di javascript juga sama cara bacanya seperti ini nah setelah itu kamu modifikasi ini di kombinasi gimana sih nanti kasusnya selektor itu nanti ketika saya sama-sama mempunyai kelas kita mau nyeleksi ini tapi ini tidak terseleksi itu yang jadi masalah nanti ada hitung-hitungannya bagaimana sih antara kelas sama id itu kuat mana kelas sama inline itu kuat mana dan sebagainya nanti saya tunjukkan bagaimana caranya ini tulis dulu salam ayo ini terus tempat ini ya saya copy aja P4 latihan 6 copy ya saya copy P4 latihan 6 P4 latihan 6 .htm ini berarti apa tadi kelasnya ya awal awal eh salah intro B nya ini punya kelas awal kelasnya awal terus di dalamnya ada halamannya ya i i i cuman halamannya aja ya 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 ini ini tetap ini juga tetap ini tetap nah disininya ya yang kita lakukan apa ini melakukan seleksi intro intro dulu ya intro dulu terus spasi ya hati-hati kalau tidak spasi error spasi spasi awal i ini ya ini yang namanya di skanden ya saya kasih color sama dengan red nah dia yang berubah hanya yang kok colornya gak berubah colornya berubah gak di tempatmu enggak berubah berubah oh ini ya sorry sorry ini ya ini kalau salah seperti itu jadi di cairnya juga sama gak ada errornya cuma sesuai yang kita inginkan kalau saya membuat disini awal dia ngikut gak ngikut ya dia ngikut nih kalau nah gini ini ya jadi seperti itu ya atau ada saya kasih i disini ya ini dia yang ikut gak gak juga kan pasti i i i saya disini ini saya kasihkan disini ini kok gak jadi merah gak gak juga tapi 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 dia akan warnanya apa halamnya jadi miring karena memang perintah asri i itu kan miring hai 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 lah dari sini timbul pertanyaan gak ketika saya yang buat saya sikat disini intro kayak gini intro kayak gini ya intro ini intro awal udah intro nih intronya saya buat background color nya semuanya saya buat menjadi salmon kira-kira dia berubah gak apa ya kayak gitu ya kalau saya kasih awal disini dia berubah gak yang awalnya ini seperti itu ya atau saya buat seperti ini yang awal sama nih saya buat color color saya buat hijau deh secret kira-kira colornya jadi warna apa yang ini yang halaman jadikan halaman ini colornya kan dia merah yang ini jadi seperti itu ininya tetap atau lagi kalau saya membuat seperti ini ini gak bukan i ya saya pengen yang awal intro awal ini saya buat saya modifikasi seperti ini nah dia akan jadi seperti ini ini saya hilangkan yang ini saya hilangkan ini saya hilangkan nanti kamu modifikasi seperti ini biar paham nah ini kenapa bisa jadi warna merah padahal disini ada kelas awal yang ini warnanya tetap hijau itu kenapa karena ada di skanden ini ya skanden ya benar gak ini warnanya merah semuanya yang disini warnanya merah semua yang di intro ini awalnya warnanya merah yang di luar dari intro ya di luar dari intro dia warnanya jadi hijau karena ngikut yang ada di sini benar gak kalau saya ubah strukturnya ini nanti paham berlakunya kalau saya ubah strukturnya divnya yang ini saya buat di bawah kayak gini saya buat di bawah seperti ini ya ini saya ujukan ini saya buat disini jadinya seperti apa ini nanti ini nah ternyata awalnya dia tetap gak dipakai karena lebih spesifik yang intro paham ya jadi nanti CSS itu bermainnya disini ini ini belum ke override nanti kalau sudah ke override kamu bingung setting ini sudah saya kasih kelasnya saya kasih warnanya merah kok tetap aja warnanya kuning ini gimana ceritanya itu yang ini jadi timbul permasalahan biasanya seperti itu di dalam CSS oke ya saya lanjut ya jadi untuk selektor clear untuk metode apa namanya penulisan CSS ada 3 ada embed ada inline ada eksternal selektornya ada diskenden ada class ada ID dan ada element main dapat tujukan lumayan terus yang lain itu terkait sama apa tadi namanya deklarasi deklarasi ada yang namanya font styling font styling jadi CSS itu bisa kita ubah ini font family font size font weight font varian font style dan lain hack kayak gitu ya nanti coba-coba aja lah terus di dalam font family ada yang namanya generic family dan ada yang namanya font family kayak gitu jadi yang dipakai dulu yang mana kalau kalau yang dipakai bener kalau yang font family ini tidak ada misalkan di dalam komputermu font family times new roman itu tidak ada maka dia yang dipakai yang jenerik yang disini makanya biasanya nulisnya times roman sebelahnya serif biasanya seperti itu nah ini untuk antisipasi ketika fontnya tidak ada dia yang ngacu defaultnya kemana nah ini sebagai contohnya seperti apa seperti ini saya punya sebuah font biasanya kenapa fontnya tidak cukup satu itu karena ada jendiri font dan ada yang namanya family font tujuannya untuk apa ketika yang access itu berbeda di jen yang punya font ini yang punya font ini sudah sebagainya A B kalau tidak A dan B maka larinya atau sebelahnya hati-hati dalam penulisan font ketika namanya itu ada dua dia menggunakan tanda B kalau namanya satu dia tidak memakai tanda yang seperti ini untuk yang font family silahkan ini dicoba eh habis ya 840 ya oke sampai disini dulu jadi berarti 2 1 sini ya yang tidak masuk siapa pakai sama alfian ya nanti ini bisa di copy boleh ada kok saya kasih makanya aku bingung kalau login di ini ya di apa namanya e-learning tau 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 ha memang susah ribet ya sudah pake learning siapa dulu siapa sudah pake sekarang sekarang-sekarang aku aku tapi aku nanti saya alfian sama oke oke berbuntiku CSS inline oke saya kira saya akhiri sampai sekian kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bareng-bareng Alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum abone ol ya ya selamat menikmati